Intro Shalom papa mama dan adik-adik Sebelum kita memulai ibadah perhatikan panduan berikut ini ya Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus Selamat beribadah Selamat pagi Shalom adik-adik Apa kabar hari ini kak Denny? Puji Tuhan sehat kakak Fani Iya puji Tuhan kak Fani juga hari ini sehat Dan kak Fani dan kak Denny juga yakin adik-adik semua yang ada di rumah Pasti dalam keadaan sehat dan bersemangat Kenapa kak? Karena? Ya karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai hidup kita Menyertai adik-adik di rumah Menyertai guru-guru sekolah minggu Yang dengan penuh semangat memuji dan memuliakan akan Tuhan Dan mengangkat pelayanan pada pagi hari ini Amin Adik-adik di rumah mari kita semua berdiri dan kita gedungkan pujian Dan kami puji dengan riang Jika kau ala yang besar Bagaibu ngetrimasi yang hati kami pun bekas Kabut dosa dan derita Kebimbangan palenya Sumber suka yang abadi Di sinarmu menyerang Ya adik-adik Mari kita membaca Masmur 126 ayat 1 dan ayat yang ketiga Kita baca bersama-sama ya Silahkan buka Alkitabnya Masmur 126 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga Ayat yang ganjil akan dibacakan oleh perempuan Nanti ikuti Kak Fani Dan ayat yang genap akan dibacakan oleh laki-laki Nanti ikuti Kak Dini Mari kita mulai Satu, dua, tiga Pengharapan di tengah-tengah penderitaan Nyanyian ziaran Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa Dan lidah kita dengan sorak-sorai Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka cita Amin Ya adik-adiknya sedalam Tuhan Mari bangkit berdiri Kasih Tuhan tidak berkesudahan Dia selalu rindu melihat kita anak-anaknya Untuk taat melakukan perintah-perintahnya Mari kita berdiri mendengarkan Sepuluh perintah Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17 Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17 Jadi adik-adik di rumah silahkan perhatikan alkitabnya Kakak akan bacakan untuk kita semua Kesepuluh firman Lalu Allah mengucapkan segala firman ini Akulah Tuhan alamu yang membawa engkau keluar Dari tanah Mesir dari tempat perbudakan Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai Apapun yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya Atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan alamu adalah ala yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak Kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat Dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia Kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku Dan yang berpegang pada perintah-perintahku Jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang Yang menyebut namanya dengan sembarangan Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Enam hari lamanya engkau akan bekerja Dan melakukan segala pekerjaanmu Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan alamu Maka jangan melakukan suatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki Atau hambamu perempuan Atau hewanmu Atau orang asing yang di tempat kediamanmu Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat Dan menguduskannya Hormatilah ayamu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah Yang diberikan Tuhan alamu kepadamu Jangan membunuh Jangan bersina Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Jangan mengingini rumah sesamamu Jangan mengingini istrinya Atau hambanya laki-laki Atau hambanya perempuan Atau lembunya Atau keledainya Atau apapun yang dipunyai Sesamamu Amin Sama-sama kita Ucapkan Tuhan Kasihanilah kami Amin Adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita bersama-sama memuji firman Tuhan Dengan menyanyikan lagu Alkitab Mengisahkan Alkitab Mengisahkan Berita yang besar Berita juru selamat Kusuka mendengar Sekali lagi ya Alkitab Mengisahkan Berita yang besar Berita juru selamat Kusuka mendengar Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami Namun kami sadar bahwa kami Masih sering melanggar perintahmu Dengan hidup tidak mengasihi Tuhan Dan sesama kami Ampunilah kami ya Tuhan Layakanlah kami untuk selalu diajat Dan hidup melakukan firman kebenaranmu Seperti yang akan kami dengarkan saat ini Terima kasih ya Tuhan Amin Semoga kita akan membaca Alkitab Dari Kejadian 41 Ayat 37 Sampai 57 Berbunyi demikian Yusuf di Mesir sebagai penguasa Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawai Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya Mungkinkah kita mendapati orang seperti ini Seorang yang penuh dengan roh Allah Kata Fir'aun kepada Yusuf Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini Kepadamu Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau 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 lah menjadi kuasa atas istanaku Dan kepada Pemerintahmu Seluruh rakyatku akan taat Hanya takta ini Inilah kelebihanku Daripadamu Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa Atas seluruh tanah Mesir Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin metrainya Dari jarinya Dan mengenakannya pada jari Yusuf Dipakaikannya lah Kepada Yusuf Pakaian dari Pada kain yang Kain halus Dan digantungnya Kalung emas pada lehernya Lalu Fir'aun menuruh Menaikan Yusuf Dalam keretanya Yang kedua Dan berserulah Orang di hadapan Yusuf Hormat Demikianlah Yusuf Dilantik oleh Fir'aun Menjadi kuasa Atas seluruh tanah Mesir Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf Akulah Fir'aun Tetapi dengan tidak setahumu Seorang pun tidak boleh bergerak Di seluruh tanah Mesir Lalu Fir'aun menamai Yusuf Safnat Paneah Serta memberikan Asnat Anak Potifera Imam Dion Kepadanya menjadi istrinya Demikianlah Yusuf Mencul sebagai kuasa Atas seluruh tanah Mesir Yusuf berumur 30 tahun Ketika ia menghadap Fir'aun Raja Mesir itu Maka pergilah Yusuf Dari depan Fir'aun Lalu dikelilinginya Seluruh tanah Mesir Tanah itu mengeluarkan Hasil bertumpuk-tumpuk Dalam ketujuh tahun kelimpahan itu Maka Yusuf mengumpulkan Segala bahan makanan Ketujuh tahun kelimpahan Yang ada di tanah Mesir Lalu disimpannya di kota-kota Hasil daerah sekitar Tiap-tiap kota disimpan Di dalam kota itu Demikianlah Yusuf Menimbun gandum Seperti pasir di laut Sangat banyak Sehingga orang berhenti Menghitungnya Karena memang tidak terhitung Sebelum datang tahun Kelaparan itu Lahirlah bagi Yusuf Dua orang anak laki-laki Yang dilahirkan oleh Asnat Anak Potifera Imam Dion Yusuf memberi nama Manesye kepada Anak sulungnya itu Sebab katanya Allah telah membuat aku Lupa sama sekali Kepada kesukaranku Dan kepada rumah bapakku Dan kepada anaknya Yang kedua Diberi nama Efraim Sebab katanya Allah membuat aku Mendapat anak Dalam negeri kesengsaraanku Setelah lewat Ketujuh tahun kelimpahan Yang ada di tanah Mesir itu Mulailah datang Tujuh tahun kelaparan Seperti yang telah Dikatakan Yusuf Dan segala negeri Ada kelaparan Tetapi di seluruh negeri Mesiar Ada roti Ketika seluruh negeri Mesir Menderita kelaparan Dan rakyat Berteriak Meminta roti Kepada Firaun Berkatalah Firaun Kepada semua orang Mesir Pergilah kepada Yusuf Perbuatlah Apa yang akan Dikatakannya Kepadamu Kelaparan itu Merajalela Di seluruh bumi Maka Yusuf Membuka segala lubang Dan menjual gandum Kepada orang Mesir Sebab makin hebat Kelaparan itu Di tanah Mesir Juga dari seluruh bumi Datanglah orang ke Mesir Untuk membeli gandum Dari Yusuf Sebab hebat Kelaparan itu Di seluruh bumi Amin Salam Adik-adik yang baik Adik-adik yang dikasihi Tuhan Kembali kita berjumpa Pada saat ini Di dalam firman Tuhan Yang dibawa tema Dari penjara Ke istana raja Adik-adik yang baik Masih ingat cerita Pada minggu yang lalu Tentang Yusuf Menerima hikmat Di dalam penjara Dari Tuhan Dan ia dapat Mengartikan mimpi Mimpi Juru roti Dan juru minum Juru minum Kembali ke istana Dan Juru roti Di hukum kantung Dan Pada saat itu Yusuf berpesan Kepada juru minum Bahwa jika kamu Dalam Istana Ceritakan Saya Bahwa saya Tidak bersalah Tetapi Sudah dua tahun Dalam penjara Belum ada Tanda-tanda Yusuf Untuk Dibebaskan Kayaknya Lupa kacang Akan kulitnya Adik-adik yang baik Pada saat itu Firaun Bermimpi Mimpi Firaun Ia berjalan-jalan Di sungai Nil Kemudian Ia kaget Melihat Tujuh Ekor lembu Yang tambun Bagus Dan sehat Keluar dari Tanah Mesir Dari sungai Nil Dan memakan Rumput Kemudian Lebih kaget lagi Firaun Melihat lagi Tujuh Ekor lembu Keluar dari Sungai Nil Dan Kurus Kering Dan Kelaparan Kemudian Lembu yang kurus Ini memakan Lembu yang Tambun Yang gemuk Yang bagus Tetapi Anehnya Tetap Kurus Dan Kelaparan Firaun Firaun Tidak 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 Berisi Tetapi Ia melihat Tujuh bulur gandum Yang Kering Yang tidak Berisi Itu Memakan Tujuh bulur gandum Yang Berisi Yang bagus Tetapi Tetap Kosong Tetap Hampa Dan tetap Kering Tetap Jelek Akhirnya Firaun Terbangun Dari Mimpi Ia terbangun Karena Dia sudah Dua kali Bermimpi Ia Gelisah Kemudian Ia Mengumpulkan Seluruh Orang-orang Yang pintar Di seluruh Negeri Mesir Untuk Mengartikan Mimpi Firaun Tetapi Tidak ada Yang bisa Mengartikan Mimpi Firaun Akhirnya Dikumpulkan Lagi Seluruh Orang Di Istana Nah Pada Saat Itu Juru Minum Baru Ingat Ada Yusuf Di Mesir Itu Semua Karena Rencana Tuhan Akhirnya Juru Minum Menceritakan Tentang Yusuf Di Dalam Penjara Kepada Firaun Yang Menyampaikan Bagaimana Yusuf Mengartikan Mimpi Dan Itu Betul Terjadi Ia Dikembalikan Kepada Pekerjaannya Yaitu Juru Minum Akhirnya Firaun Memerintahkan Untuk Memanggil Yusuf Dari Penjara Ke Istana Yusuf Bergegas Ia Berganti Baju Mencukur Rambutnya Dengan Rapi Menghadap Firaun Raja Mesir Di Istana Sampai Di Istana Firaun Menceritakan Semua Mimpinya Yusuf Mengatakan Bahwa Bukan Saya Tuhan Kuraja Yang Akan Mengartikan Mimpi Tuhan Ku Tetapi Tuhan Yang 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 Mengartikan Mimpi Tuhan Kuraja Jadi Firaun Menceritakan Mimpinya Dan Yusuf Mengartikan Mimpi Itu Bahwa Tujuh Lembu Tambun Gemuk Dan Bagus Itu Dan Tujuh Bulir Gandum Yang Berisi Yang Bagus Bernas Itu Adalah Tujuh Tahun Berkelimpahan Makanan Di Mesir Jadi Tujuh Tahun Masa Panen Yang Luar Biasa Kemudian Tujuh Lembu Yang Kurus Kering Dan Kelaparan Dan Tujuh Bulir Gandum Yang Jelek Kering Dan Tidak Berisi Itu Adalah Tujuh Tahun Kelaparan Tujuh Tahun Masa Kesukaran Dan Tidak Ada Bahan Makanan Yang Tumbuh Di Seluruh Tanah Mesir Oleh Karena Itu Saya Usulkan Tuan Kuraja Kalau Bisa Di Setiap Daerah Selama Musim Panen Berkelimpahan Disiapkan Tempat-tempat Untuk Penampungan Bahan Makanan Sehingga Saat Tiba Tujuh Tahun Kelaparan Di Mesir Tidak Ada Yang Kelaparan Tetapi Masih Ada Persediaan Gandum Dan Roti Kemudian Saat Itu Firraun Sungguh Sangat Kagum Dan Takjub Oleh Karena Ia Mengerti Bahwa Tuhan Yang Mengertikan Mimpi Lewat Yusuf Dan Saat Itu Juga Firraun Mengatakan Bahwa Roh Allah Ada Ada Di Dalam Yusuf Kemudian Ia Mengangkat Yusuf Menjadi Wakilnya Orang Kedua Di Mesir Ya Diberikan Kekuasaan Di Istana Dan Juga Bagi Seluruh Rakyat Mesir Kecuali Tahta Atau Mahkota Yang Membedakannya Dari Raja Firraun Akhirnya Tujuh Tahun Berkelimpahan Yusuf Membuat Tempat-tempat Penyimpanan Di Seluruh Tanah Mesir Dan Juga Yusuf Mendapatkan Istri Yang Cantik Yaitu Seorang Putri Foti Par Yang Bernama Asnat Kemudian Melahirkan Dua Orang Putra Yaitu Manaseh Yang Artinya Tuhan Allah Sudah Memberikan Yusuf Melupakan Kesengsaraannya Dan Kemudian Yang Kedua Efraim Yang Artinya Allah Memberikan Yusuf Anak Dari Tanah Kesengsaraan Yaitu Mesir Kemudian Adik-adik Yang Baik Bukan Hanya Itu Yusuf Saat Itu Memerintah Seluruh Mesir Semua Di bawah Kekuasaan Yusuf Semua Karena Kehendak Dan Tuhan Yang Luar Biasa Kemudian Masa Tahun Kelaparan Tiba Kesengsaraan Tiba Orang-orang Dari Seluruh Mesir Dan Juga Dari Seluruh Dunia Datang Kepada Firaun Untuk Membeli Gandum Tetapi Firaun Kembali Menegaskan Bahwa Pergilah Kepada Yusuf Dan Lakukanlah Apa Yang Diperintah Diperintahkan Yusuf Saat Itu Membuka Lumbung-lumbung Penyimpanan Dan Menjual Gandum Kepada Seluruh Dunia Bahkan Juga Orang-orang Mesir Adik-adik Yang Baik Tuhan Allah Yusuf Luar Biasa Dan Hebat Dan Itulah Juga Tuhan Kita Pada Saat Ini Yang Kita Sembah Mari Ikut Tuhan Andalkan Tuhan Dalam Setiap Kehidupan Amin Tuhan Menolong Kita Adik-adik Sedalam Tuhan Kita Akan Memberikan Tanda Ungkapan Syukur Kita Kepada Tuhan Melalui Persembahan Yang Sudah Kita Siapkan Di rumah Masing-masing Adik-adik Sebelum Kita Memberikan Persembahan Syukur Kita Mari Kita Membaca Firman Tuhan Dari Masmur 138 Ayat Yang Pertama Ya Kalau Sudah Temu Kakak Akan Bacakan Untuk Kita Semua Masmur 138 Ayat Yang Pertama Aku Undak Bersyukur Kepadamu Dengan Segenap Hatiku Di Hadapan Para Allah Aku Akan Bermasmur Bagimu Ya Adik-adik Kasih Dalam Tuhan Kita Akan Memberikan Tanda Ungkapan Syukur Kita Dan Kita Akan Memuji Tuhan Melalui Nyanyian Hidup Kita Yang Benar Hidup Hidup Kita Yang Benar Haruslah Mengucap Syukur Dalam Kristus Bergemar Jangan Jangan Terkebur Dalam Susah Pun Senang Dalam Segala Hal Aku Bermasmur Dan Ucap Syukur Itu Kehendaknya Adik-Jangan Adik-adik Mari kita Membuka Alkitab kita Dari ulangan 28 Ayat yang ke-13 Ini adalah ayat hafalan kita Minggu ini Ulangan 28 Ayat yang ke-13 Oke Jika adik-adik sudah Mendapatkan firman Tuhan ini Kakak akan bacakan Dan silahkan adik-adik di rumah Mengikuti Ulangan 28 Ayat yang ke-13 Berbunyi Tuhan Akan mengangkat Engkau Menjadi Kepala Dan Bukan Menjadi Ekor Engkau Akan tetap Naik Dan Bukan Turun Apabila Engkau Mendengarkan Perintah Tuhan Alamu Yang Kusampaikan Pada hari ini Kau Lakukan Dengan Setia Oke Sekali lagi Adik-adik ya Kita ulangi Firman Tuhan ini Ulangan 28 Ayat yang ke-13 Tuhan Akan Mengangkat Engkau Menjadi Kepala Dan bukan Menjadi Ekor Engkau Akan tetap Naik Dan bukan Turun Apabila Engkau Mendengarkan Perintah Tuhan Alamu Yang Kusampaikan Pada hari ini Kau Lakukan Dengan Setia Amin Ulangan 28 Ayat 13 Berbunyi demikian Tuhan akan Mengangkat Engkau Menjadi Kepala Dan bukan Menjadi Ekor Engkau Tetap Akan Naik Dan Turun Apabila Engkau Mendengar Tuhan Alamu Kusampaikan Pada hari ini Kau Lakukan Dengan Setia Amin Ulangan 28 Ayat 13 Berbunyi Demikian Tuhan Akan Mengangkat Engkau Menjadi Kepala Dan Bukan Menjadi Ekor Engkau Akan Tetap Naik Dan Bukan Turun Apabila Engkau Mendengarkan Perintah Tuhan Alamu Yang Kusampaikan Pada hari ini Kulakukan Dengan Setia Amin Adik-adik Mari kita Masuk Dalam Doa Sapaat Kita Berdoa Puji Syukur Kami Angkat Kepadamu Bapak Surgawi Bapak Yang kami Sembah Dalam Yesus Kristus Tuhan Kami Terima Kasih Tuhan Sudah Memberkati Kami Dalam Ibadah Sekolah Minggu Walaupun Masih Dari Rumah Tapi Kami Bersyukur Tuhan Bersama Dengan Kami Kami Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Biar Itu Menjadi Bagian Dalam Kehidupan Kami Untuk Senantiasa Mengandalkan Tuhan Terima Kasih Tuhan Kami Sudah Memberikan Persembahan Kerana Tuhan Persembahan Itu Dapat Digunakan Dengan Baik Tuhan Kami Berdoa Bagi Orang Tua Kami Baik Yang Ada Bersama Kami Maupun Yang Jauh Kerana Tuhan Yesus Tenantiasa Memberkati Mereka Kami Juga Berdoa Buat Guru-guru Sekolah Minggu Tuhan Kerana Menolong Memberkati Mereka Dalam Setiap Kehidupan Mereka Kami Juga Berdoa Kepadamu Tuhan Buat Bangsa Dan Negara Kami Tuhan Senantiasa Menolong Memberkati Supaya Dapat Memerintah Dengan Baik Tuhan Kami Juga Berdoa Kepadamu Buat Kami Anak Anak Remaja Dalam Setiap Kegiatan Kami Yang Masih Bersekolah Dari Rumah Kiranya Tuhan Senantiasa Memberikan Hikmat Supaya Kami Boleh Belajar Dengan Baik Kami Juga Berdoa Kepadamu Tuhan Biarlah Tuhan Senantiasa Menolong Memberkati Setiap Kehidupan Kami Walaupun Tetap Di rumah Kami Percaya Tuhan Senantiasa Menolong Dan Memberkati Kami Ini Doa Kami Tuhan Ungkapan Syukur Kami Kepadamu Ampuni Dosa Dan Kesalahan Kami Dalam Anak Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kondak Mu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetap Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Karena Yang Kami Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Adik-adik Kita akan Menerima Berkat Dari Tuhan Tapi Sebelum Itu Kakak Ajak Kita Semua Untuk Berdiri Kita Akan Bersama Sama Menyanyikan Lagu Aku Anak Sekolah Minggu Aku Anak Sekolah Minggu Mau Mengikut Yesus Dia Juru Selamatku Dan Dia Penebusku Ku Berjanji Tetap Jadi Muridnya Dan Bersaksi Memeritakan Firmannya Seluruh Hidupku Kata Dan Karya Kupersembahkan Kepadanya Adik-adik Pergilah Lakukan Firman Tuhan Yang sudah Kita Dengarkan Bersama Saat Ini Mari Kita Terima Berkat Dari Tuhan Kiranya Allah Mengasihkan Kita Dan Memberkati Kita Kiranya Ia Menyinari Kita Dengan Wajahnya Amin Ya Adik-adik Kita akan Menutup Ibadah Kita pada Pagi hari ini Kita akan Memuji Tuhan Kita akan Melakukan Perintah Tuhan Dalam sepanjang Hidup kita Mari Adik-adik Kita Kembali Memuji Tuhan Lewat Nyanyian Allah ku Besar Kuat Dan Perkasah Allah ku Besar Kuat Dan Perkasah Tiada Yang Mustahil Baginya Oh Oh Allah ku Besar Kuat Dan Perkasah Tiada Yang Mustahil Baginya Oh Oh Gunung Miliknya Sungai Miliknya Bintang 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 Cipta Cipta Nya Oh Oh Allah ku Besar Kuat Dan Perkasat Tiada Yang Mustahil Baginya Oh 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 Ya adik-adik Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini Ya adik-adik di rumah tetap semangat ya tetap beraktifitas dengan baik ya melakukan perintah Tuhan ya jangan suka marah-marah ya nah adik-adik Tetap jaga kesehatan kakak Pani juga tetap jaga kesehatan semoga kita semua selalu sehat Sampai jumpa Shalom Sampai jumpa Shalom Sampai jumpa Shalom Terima kasih telah menonton!